Hai penyakit ria ini akan menghancurkan bangunan ibadah kita jadi walaupun ibadah kita dihitung oleh kita sudah banyak bahkan mengorbankan bisa juga mengorbankan jiwa kita ya bahkan Rasulullah s.a.w dalam kitab piku sunnah yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq rahimahullah se-abdul-abdul aja ibadah adalah jihad di jalan Allah pahit sekali sebab yang dikorbankan bukan sebatas sujud ruku atau harta tapi nyawa sekalipun ada sahabat yang bertanya ya Rasulullah Bagaimana kalau jihadnya di jalan Allah itu karena ingin mendapatkan gonimah keuntungan atau ingin masyur terkenal menjadi seorang pejuang ke Rasulullah s.a.w menjawab walaupun pahala jihad itu adalah tinggi yang syahid itu adalah tinggi masuk surga tanpa hisap bahkan bisa mensapaati bagi keluarganya saja saking hebatnya pahala jihad sampai syahid itu tapi kalau hatinya Ria tidak karena Allah tapi ingin dapat gonimah dari rampasan perang ingin dapat kehormatan sanjungan pujian walaupun jihad amalnya kalau Ria maka sia-sia dihadapan Allah subhanahuwata'ala bayangkan sudah berkorban dengan nyawanya tapi kalau Ria bagi Allah tidak ada maaf artinya ibadah itu menjadi hancur sia-sia dalam pandangan Allah subhanahuwata'ala kalau pandangan diri dan manusia bisa jadi hebat Wah dia pejuang dia tokoh dia orang soleh dia orang alim karena pandangan manusia bisa tertipu sering orang melihat hanya dari casingnya saja topengnya saja tapi tidak melihat yang hakiki batinnya maka dia Allah yang mengetahui tentang gerak-gerik batin kita huwa alamul guyub dia Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib termasuk gaib yang dirahasiakan dalam batin kita nah maka penyakit Ria ini harus benar-benar dibersihkan dari batin kita jangan sampai kita menghadap kepada Allah hati kita banyak najis-najis maknawi salah satunya najis maknawi itu adalah Ria wajahnya menghadap ke Qiblat dalam sholat takbirnya Allahu Akbar tapi hatinya ingin diperhatikan dan dipersembahkan kepada manusia ingin dapat penghormatan dan penghargaan dalam kehidupan dunia ini